Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Lia Eden pimpinan sekte kerajaan Tuhan pernah dukung KPK bawa surat perintah Tuhan ke Mabes Polri Lia Amidudin atau Lia Eden menghembuskan napas terakhir pada Jumat Lia Eden sempat menggegerkan Indonesia dia mengaku dapat wahyu dari malaikat Cibril dan mengklaim sebagai Imam Mahdi Kabar Lia Eden meninggal dibenarkan manajer program serikat jurnalis untuk keberagaman sejuk tawik Namun kabar meninggalnya Lia Eden baru diketahui masyarakat pada minggu Pada Jumat malam dua pria berbalut kain serba putih menyambangi Mabes Polri Jakarta Dengan berjalan kaki dan tampak tergesa-gesa dua pria ini membawa satu map besar yang ditunjukkan kepada Kapolri saat itu Jenderal Polisi Badruddin Haiti yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi siang harinya Pantauan Tribunews.com mereka datang ke Mabes Polri pukul 20.40 WIB dan menyerahkan surat beserta map besar pada bagian sekretariat umum Kapolri Ternyata keduanya merupakan utusan Lia Aminuddin atau Lia Eden Mereka disuruh menyampaikan surat dari Lia Eden kepada Kapolri Ia melanjutkan Lia Eden sejak zaman Kapolri Sutanto sudah pernah mengirimkan surat perintah Tuhan bagi Polri Namun selalu diabaikan Lia Eden dan pengikutnya pernah sambangi KPK Lia Aminuddin atau lebih dikenal dengan Lia Eden pada Senin mendatangi gedung KPK Ia datang bersama dengan belasan pengikutnya Mengenakan pakaian serba putih Lia mengatakan bahwa kedatangan yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada lembaga antirasuah itu Lia yakin KPK merupakan pihak yang benar dan berharap agar Tuhan bisa segera membantu KPK Aksi Lia dan pengikutnya tak bisa berlangsung lama Setelah memberi sedikit penjelasan kepada awak media Mereka langsung meninggalkan gedung yang beralamat di jalan HR Rasuna Said itu Lia Eden pernah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani hukuman 2 tahun Ditangkap atas kasus dugaan penodaan agama Penghasut dan mengajak masyarakat untuk mengikuti ajarannya Menurut Jailandi Tidak ada dalam ajaran agama bahwa nabi berasal dari etnis tertentu di Jakarta Aksi kegiatan sektek kerajaan Tuhan berlangsung di kediaman Lia Eden Yang berlokasi di jalan Mahoni RT 005 RW 008 Bungur, Senen, Jakarta Pusat Lia ditahan karena diduga melanggar pasal 156A dan 157 Mengodai penodaan terhadap agama Menghasut dan mengajak masyarakat mengikuti ajarannya Penangkapan Lia Eden bermula dari laporan warga sekitar Yang sudah resah atas kegiatan yang mereka sebut berkaitan agama Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel blog Purita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya